Intro Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus melakukan pengiriman bantuan untuk masyarakat Palu, Sulawesi Tengah yang terdampak bencana gempa dan tsunami. Tidak hanya sendiri, Kementerian Desa juga bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga untuk menyalurkan bantuan berupa logistik dan tenda bagi para pengungsi. Sejumlah bantuan, baik dana dan logistik terus dikirim untuk masyarakat Palu, Donggalah, dan Sigi yang terkena dampak bencana gempa serta tsunami beberapa waktu lalu. Salah satunya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Bank CIMB Niaga. Dalam bantuan kali ini, Kementerian yang dipimpin oleh Eko Putro Sanjoyo ini menggandeng Bank CIMB Niaga untuk turut serta memberikan bantuan berupa logistik dan tenda bagi para pengungsi. Dalam pernyataannya Jumat sore, Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal mengatakan nantinya bantuan ini akan langsung disalurkan ke posko-posko yang telah didirikan oleh Kementerian sehingga bisa dapat dirasakan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Kementerian Desa sendiri terus melakukan komunikasi dengan para pendamping desa dan volunteer yang berada di pengungsian untuk mengetahui kekurangan-kekurangan apa yang harus segera dikirim. Di posko Kementerian Desa yang ada di Palu, sebagaimana teman-teman ketahui, Kementerian Desa menyiapkan posko untuk pengungsi terutama yang korban tsunami, karena kalau yang korban gempa bumi rata-rata mereka tinggal di sekitar rumahnya karena takut sekaligus menjaga rumahnya. Tapi kalau yang tsunami mereka tidak ada tempat, jadi banyak dipindahkan ke posko-posko. Nah, kita punya posko di dekat Airport Mutiara Al-Jufri, itu bisa menampung sampai mungkin bisa antara 1.000 sampai 2.000 orang. Mudah-mudahan hari ini sudah mulai fully function, kita terus mendapatkan bantuan logistik dari dunia usaha. Salah satunya hari ini kita mendapatkan bantuan logistik dari CIMB Niaga berupa pemakanan, makanan bayi, susu, selimut, dan lain sebagainya. Sementara itu, Presiden Direktur Bank CIMB Niaga menyatakan, ini merupakan bentuk kerjasama antara pihaknya dan pemerintah melalui Kementerian Desa dalam bencana gempa dan tsunami kali ini. CIMB Niaga sendiri telah mengirimkan sejumlah bantuan, baik berupa susu, tenda, dan bahan-bahan pokok lainnya. Kami sangat berterima kasih sebenarnya dengan Kementerian Kedesaan, karena kami harus menjaga pekan ini suatu dengan lembaga yang terpercaya. Dan kami mau supaya selalu ini tepat dan sangat membantu masyarakat sekitarnya. Jadi kami sangat bersyukur bisa berkaitan sama dengan Kemendes, sehingga masyarakat di sana bisa sangat segera terbang. Hingga saat ini pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Terkait, terus memberikan perhatian khusus bagi masyarakat di Palu, Donggala, dan Sigi, yang terdampak bencana gempa dan tsunami. Bedruzamal, Jakarta.